musik 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 hei mas gimana mas mas pake mic dulu mas nah oke ketemu lagi sama gue Arus Marvina gue baru pulang nge-gym nih jadi sorry ya agak begini nah hari ini rencananya gue masukin Porsche ke casato paint untuk diganti warnanya jadi kebetulan si Porsche ini tuh setnya agak udah agak kurang oke nih gue mau ganti nih jadi kap mesin sama bemper depannya rada belang tapi memang beberapa mobil Porsche itu karakternya gak tau kenapa ya karena bemper tuh agak belang gitu loh terus SL kemarin kan udah pake belcoat ya di F1 bodywork terus seri 7 juga gue pake belcoat karena kebetulan cas juga pake belcoat nih jadi produk lokal nih belcoat paint nah yang Porsche gue mau ganti warnanya juga kayaknya disini pake belcoat lagi lucu kali ya yaudah gue deketin disini di cas lagi supaya deket rumah juga biar gue bisa kontrol lah gitu loh jadi gini leh ini rencananya karena ini udah berapa kali ngecet ya bal ya jadi kan ya ini tuh udah beberapa ada yang belang balik baliat terus ini juga ada baret baret disini di handle nya nah bagian si ini kayaknya yang masih original malah masih ini doang deh ini agak sedikit belang kayaknya ya ya karena perasaan godong ya cuman yang pasti sih dia bagian fender ini sama bumper sama kapasinya agak beda nih gue agak gak serap jadi kayaknya akan dikrok total nih bal gitu ya kayaknya agak baret kali ya biasalah pemakaian ya jadi kayaknya terus juga mobil kurang dirawat ya jadi entah dia kan biasa sekarang ada coating ya ada coating ada apa supaya untuk cc tahan lama nah ini kayaknya gak digitu jadi mungkin ada penurunan apalagi di kap mesin kan kena sinar matahari langsung gong bal jadi dia pasti ada penurunan disitu gitu terus juga kemarin kita sempet fitting velg ya jadi sebelum ini kan esus lagi nunggu nih biar dateng esus dateng baru pas maksud gue timingnya itu sambil nunggu esus dateng akhir-akhir November ini selesai ngechat barulah gue langsung pasang esus dengan chat yang baru sebenarnya lucu juga kalau putih esusnya udah kepasang jadi kayak ada ganti warna gitu loh cuma gak usah lah ya takutnya gak keburu kan mau ngejar elite juga tahun Februari kan proses fitment dan segala macam butuh waktu kan jadi gitu yuk kita ke dalam yuk lihat produk belkotnya langsung nah ini kan kita lagi dikas nih kebetulan lagi renov nih lagi renov semua terus ini ada mobilnya customer juga ini juga lagi proses jadi ini sebenernya ovennya tadinya gak kayak gini lebih deket lagi bal cuma gara-gara si jadi ceritanya seri tujuh kan sini juga seri tujuh itu panjang banget gak muat di oven ini bal karena gak muat akhirnya di renov lah jadi sorry ya thank you om daus gara-gara seri tujuh ini jadinya di renov seri tujuh kepanjangan kan seri tujuh agak di renov nambah blower lagi dua ya atau empat empat kalau gak salah lupa deh terus salurannya dibenerin lagi sip kita ke dalam yuk lagi rame banget sih ini customer mobil customer nah ini ada yuli hai yuli yuk kita lihat nih produk belkotnya jadi ini ada apa nih ini primernya buat service habis itu nanti ada clear coatnya nah ini clear coatnya nih ini clear coatnya belkot terus ada epoxy nya juga ada lengkap ada semua nih lokil nah oh ini base coatnya base coat terus ada apa lagi ya oh ini epoxy yang tadi ini hardenernya primer terus sama epoxy juga ini hardener juga ini sama ini base coat juga nih kalau gak salah terus kalau gak salah ada tinernya ini tinernya nih ini tinernya eh bukan yang sorry silikon degreaser sorry ya kalau ada yang salah gue agak gak paham nah cuman ini clear coatnya ini ini sih katanya orang-orang sih keren banget sih clear coatnya ini dan kebetulan gue pake di SL kan clear coatnya pake ini juga belkot glossy nya dapet banget ya ya apa apa ya apa ya kita ini kan harus bangga ya sama produk lokal ya kebetulan velg nya juga kan pake hyzer juga brand lokal terus BBK nya big brakes nya juga pake brand lokal udah gitu bannya juga akselera brand lokal juga knalpotnya juga tech pro brand lokal kalau misalnya kita gak bisa support lokal produk gimana bangsa ini mau maju kan industri otomotif kita jadi tidak berkembang kalau misalnya tidak di support sama kita-kita juga gitu harus dikasih kesempatan lah bisa dibilang nih kok tiba-tiba ada teleponnya matiin dulu ya bal oke ya paling kayak gitu sih bal kalau gue sih bal ya terus seri 7 juga kan pake belkot juga maksudnya kita kasih lah kesempatan buat produk-produk kita tuh produk lokal kita lebih berkembang gitu bal terus untuk warna ya porsi nya akan jadi warna apa nggak perlu jangan dikasih tau ya bal ya cuma yang pasti terang ya porsi nya itu warnanya nanti jadi kalau SL kan udah kuning BMW nanti agak gelap nah porsi nya ini terang warnanya cuma tetep agak gelap sih karena kan itu si velg nya pake finishing nya high police ya jadi tetep ada gradasi yang color combo yang pas lah si ini cat nya sama police gitu ya mudahan bisa selesai tepat waktu terus gue bisa ya apa namanya menunjukkan ke teman-teman hasil dari modifikasi porsi itu semoga dilancarkan semuanya fitment nya juga beres biasanya kalau pasang air suspension itu sekitar sebulanan ya pasang nya sih gak lama ya kalau udah plug and play harusnya 3 hari jadi cuma kan untuk karena velg nya fitment nya agak keluar nanti kalian lihat ya di video itu fitting nya agak keluar kayaknya harus di camber nah kalau di camber nya udah mentok atau udah maksimal mau gak mau kita harus ganti arm lagi atau di custom ulang lagi gak tau lah fitment correction itu butuh waktu biasanya sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan kita mesti trial and error lagi gitu loh apakah ada yang kurang habis itu belum sepuring lagi fitting bannya sudah pas belum terus bawa jalan ada yang bunyi-bunyi enggak nah itu yang bikin lama biasanya untuk bisa sempurna tapi mudahan akhir Desember lah udah harus beres semua lah kalau ngechat paling berapa lama sih Yuli Yuli ngechat berapa lama sih biasanya 2 minggu ya kalau krok total itu krok total si mobil berapa lama biasanya 4 hari jadi sekitar 3 mingguan lah Yuli untuk beres semua jadi akhir November udah selesai pas banget HERSUS nya datang langsung masuk bengkel ke poin 888 Jakarta untuk pasang velg HERSUS dan mudahan gitu deh pokoknya ditunggu ya mudahan sesuai ekspektasi thank you semua sampai jumpa terus sub indo by broth3rmax